Kita kembali ke tanah air pemirsa sidang kasus suap dana bansos Sumatera Utara hari ini kembali digelar di pengadilan Tipikor Jakarta. Untuk mengetahui informasi selengkapnya kita bergabung dengan rekan Ervan Wahyudi yang berada di gedung pengadilan Tipikor Jakarta. Ervan, agenda apa saja yang terkait dengan dana bansos untuk hari ini di Tipikor? Ervan, Ya, Rizka Indah, hari ini Gubernur Sumatera Utara nonoaktif Gatot Pucu Nugroho dan istrinya FG Susanti kembali menjalani sidang dengan agenda pemberisan saksi-saksi. Dan sejumlah saksi dihadirkan pada hari ini, diantaranya Wakil Gubernur Sumatera Utara dan juga saat ini menjabat sebagai PLT Gubernur Sumatera Utara Tengku Erinuradi yang berasal dari Partai Nasdem. Saat ini tengah berjalan Tengku Erinuradi menjawab pertanyaan baik dari hakim maupun juga dari pihak Jaksa Peruntut Umum yang tadi dalam pernyataan kesaksiannya, Tengku Erinuradi menyatakan bahwa tidak ada komunikasi yang baik antara dirinya bersama dengan Gatot Pucu Nugroho selama menjabat hampir dua tahun terakhir. Bahkan hanya bertemu beberapa kali saat sidang paripurna di DPRD Provinsi Sumatera Utara. Selain itu Gatot juga menambahkan bahwa pihaknya juga mengaku tidak ada pembagian tugas yang jelas antara Gubernur Sumatera Utara Gatot bersama dengan dirinya. Padahal sesuai dengan undang-undang yang tadi juga sudah sempat disampaikan oleh pihak Tengku Erinuradi di hadapan Majelis Hakim, seharusnya Wakil Gubernur Sumatera Utara mendapatkan kesempatan untuk bisa mengawasi dan juga memberikan teguran ataupun juga penilaian kinerja serat tertulis baik kepada seluruh satuan kerja perangka daerah yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Yang mengejutkan Rizka bahwa Tengku Erinuradi tadi juga mengaku sudah membaca laporan dari Badan Pemerintah Keuangan BPK yang menemukan adanya dugaan penyelewengan dana bantuan sosial atau dana BOS di Sumatera Utara yang saat ini pun juga tengah diselidiki baik dari pihak KPK maupun dari pihak Kejaksaan Agung. Ada alasan yang disampaikan oleh pihak Jasa Penuntut Umum sebelumnya mengapa dia menghadirkan dari Tengku Erinuradi karena seperti diketahui dalam dakwaan yang sebelumnya disampaikan dalam kasus Rio Capella bahwa Tengku Erinuradi dipertemukan oleh Surya Paloh dan juga Rio Capella di DPP Partai Nasdem Gunadiyah Menteng Jakarta Pusat dengan alasan untuk bisa islah atau damai antara Tengku Eri dan juga Gatot Pujo Nugroho dan itu pun berujung pada masalah dugaan gratifikasi yang menjerat mantan Sekjen Partai Nasdem Rio Capella yang diduga menerima 200 juta rupiah dari FI Susanti dan juga Gatot Pujo Nugroho yang diduga untuk bisa membantu melobikan kejelasan agung dalam hal penyelidikan korupsi dana bantuan sosial di pemerintah Sumatera Utara. Dalam dakwaannya Jaksa Prototum sebelumnya menyampaikan bahwa baik Gatot Pujo Nugroho dan juga FI Susanti diduga memberikan uang swap terhadap hakim PT UN Medan diantaranya Darmawan Ginting, Amir Fauzi dan juga ketua PT UN Medan Tripeni Irianto Putro yang ketiga-tiganya sudah difonis rata-rata 2 tahun penjar dan juga denda 200 juta rupiah. Selain itu juga banyak yang terlibat termasuk juga bukan hanya hakim namun juga menyerat diantaranya mantan Sekjen Partai Nasdem, Petri Sido Capella Osei Kaligis yang juga merupakan kuasa hukum dari Gatot Pujo Nugroho serta beberapa staffnya yang memberikan uang swap terhadap hakim yaitu Yebastian Gery atau Gery yang tertangkap tangan oleh KPK beberapa waktu yang lalu. Dan saat ini Rizka tengah berlangsung juga untuk mendengarkan keterangan saksi dari Tengku Erin Buradis serta sejumlah saksi yang lainnya untuk perkembangan bagaimanakah atau apa yang diberikan oleh Tengku Erin dan juga sejumlah saksi yang lainnya pada hari ini akan kita sampaikan berikutnya. Demikian Rizka yang dapat kami sampaikan sementara dari Pengadilan Tipikor Jakarta kembali ke Anda. Ya baik, terima kasih Ervan Wahyudin. Kami nantikan terus informasi terbaru dari Anda terkait dengan kasus Dana Bansos Sumatera Utara dari Pengadilan Tipikor Jakarta. Selalu bertugas kembali.